Tukang minyak dari Kanada pernah berkata Kunci keberhasilan dalam hal apapun adalah Apa sih? Saya pengen tau Saya Gusman Sigi Balik lagi di konten Ngobrolin yang lagi nge-trek Tuh minyak, tukang minyak dari Kanada Minyak naun iya Loba minyak di Kanada Minyak tawon Minyak telon, emang orang Kanada Tidak butuh minyak telon Butuh sih, butuh Asup angin, iya kan Di Kanada mah suka ada musim salju Tapi yakin om minyak tanah Disini juga udah jarang minyak tanah Belinya pake kompan Ditenang-tenang Jaliken Ini masa sunannya jaliken Kompan Kompan 25 literan Ya betul Jadi kalau dulu lagi langka Tuh saya ngantri di pasar Sampai lupa sekolah Saya ngantri minyak Harapan ngantri minyak Saya mah dulu Tukang minyaknya datang ke rumah Enggak, saya mah kan dari agen Jadi Serang agent Agent FBI Agent FBI Agent minyak Mister and Mrs. Smith Tapi jalan minyak Tapi apa namanya Gimana kabarnya Kamal Ocon Sekarang alhamdulillah sudah fit Dan terlihat mungkin Lebih tampak cerah Segar bugar Tidak Tampak cerahnya mah tidak Tidak ya Tidak Tampaknya mah gini-gini aja Dari awal juga Kusut Kusam Tapi alhamdulillah sekarang saya badannya sedang merasa fit Fit ya Karena kemarin kan udah sakit Sudah sakit Dan kemarin alhamdulillah Saya istirahat Dan makannya sudah cukup normal Asupan gizi gimana Asupan gizi Alhamdulillah tadi makan lotek Salat Salat Sama bumbu kacang Enak itu Jadi sekarang lo sudah Sudah bugar kembali ya Sudah bugar kembali Harus bugar Karena siapa lagi yang akan menyampaikan fakta-fakta yang mencerahkan bangsa Kalau Kamal Ocon tidak bisa hadir hari ini Udah tiap dengan Dengan fakta-faktanya Ini dia Fak Chon Fakta-fakta Fak Chon Jadi kalau kemarin kaitannya dengan biologis Dengan spiritual juga ada Kalau hari ini Kaitannya dengan jiwa Jiwa Soul Soul Karena jiwa itu dekat dengan musik Jadi Dangdut adalah musik negara saya Country Dengan melayu Dan musik rock dari barat Oh jadi India melayu India melayu Dan barat Barat Di rocknya Oh jadi weh Dangdut Jadi dangdut Perpaduan gaya musik ini digunakan Pertama kali di Jakarta Akhir tahun 1960-an Oh karena dulu kan Apa namanya yang booming adalah Orkes Melayu Orkes Melayu Jadi sebelum ada dangdut itu Yang marak itu Orkes Melayu Jadi awalnya musik dangdut dikenal dengan Orkes Melayu Kemudian dangdut dipengaruhi musik India Melalui film-film Bollywood Itu film-film Mitun Cakra Borty pasti itu Bener Kan tahun 60-an Tahun 60-an Nya gitu Mitun Mitun sama Amitabacan Oh bener Sanjaidut Sanjaidut kesininya Engga dong Iya dong Iya kan lebih tua Amitabacan sama Mitun Iya Mitun bener Kalau kesini-sini kan udah sarukan Ini apa namanya Kritik Rosan Kabikusi Kabigam Kabikusi Kabigam Sama Mohabetin Saya nangis tuh nonton Mohabetin Kabikusi Kabigam Nah itu tuh musik Suara yang kayak tadi tuh Kan itu khas-has India Dibawa ke Indonesia itu oleh Elia Kadam Elia Kadam Dengan lagu Boneka India Benar Boneka cantik Dari India Nah itu sehingga terlahir musik dangdut Pada tahun 1968 Dengan tokoh utamanya Sang Raja Dangdut Is the King King of Dangdut Yes the King of Dangdut Is Roma Irama Yes Mr. Haji Roma Irama Mr. Haji Pak Haji Kalau dulu ma Oma Oma Irama Oh iya Oma Iya dulu ma Namanya Oma Irama Ditambah Tambah pake R.H R.H. Raden Haji Oma Irama Eh bener Eh ini nih Tapi memang Orang tua-orang tua dulu Mangilnya si Oma Bukan si Roma Memang Sobra Sobra dicari Roma Irama itu Tahun 60an Namanya Oma Irama Tapi karena Apa namanya Biar ada ciri khas Dan juga dia udah Haji Terus namanya Sebetulnya emang ada Radennya Jadi Raden Haji Oma Irama Oh jadi Roma Makanya ada H Iya Kalau tidak ada H Makan Roma biasa Banyak jalan menuju Roma Kan gitu kan Iya bener Makanya itu yang menjadikan Dan ciri khasnya ada H Kalau Rido Ada Hidonya gak Gak ada Adanya Rido Oh iya bener Rido H O Rido Itu ciri khas Iya Ciri khas Haji Gitu Itu musik dangdut Ternyata meskipun ada Heee Dipikir saya ngarang kali Renden Haji Oma Irama Renden Haji Oma Irama Masalah Eh Wawasan musik Kurang Makanya di lemburnya Mbak disebutnya Nden Itu Kan orang Raden Kan orang Tasik kan ya Iya Nden Mana Nden Apa Raden Hirama Apakah itu nama asli Enggak Iramanya Berarti memang Saya pikir Roma Irama itu Iramanya mah Karena dia Suka dangdut Suka musik Berarti bapaknya juga Penggila musik Karena Namanya Anaknya kan Irama Iya Gak semua yang nama Nama itu Apa namanya Diambil dari nama panggung Teman saya juga ada Namanya Suci Susilawati Udah gak suci Udah menikah Ada juga gadis Iya Tapi udah anak dua Meskipun udah nikah Udah punya anak Tetep gadis Iya Terus ada ini Apa namanya Namanya cantika Gak cantik Iya mah fisik Iya mah fisik Keberatan Keberatan Tapi kalau Tapi belum ada ya Nama anak Si tampan Gak ada Nanti lah Kurang lah Tapi ganteng ada Anaknya Bang Komeng Si Gagak Namanya ganteng Itu tadi Fakta yang pertama Soal musik Dan dangdut Musik dangdut Yang kedua Yang kedua Nah ini baru hubungannya Dengan jiwa Jadi Gak sok Boleh Selera musik Yang berbeda Itu ternyata Bisa mempengaruhi hubungan Dengan pasangan Gimana tuh Bang Suni Menurut survei Menunjukkan Jika pasangan Yang memiliki selera musik Yang mirip Itu bisa membangun Komunikasi yang bagus Jadi selera musik Anda Dangdut Ya Si perempuannya Atau si istrinya Juga mendekati Dangdut Melayu Nah itu bisa Bagus komunikasinya Yang satu Rock Misalnya Keras Sistem Kedon Betul Yang satu Death metal Itu nyambu Siksa kubur Siksa kubur Lain Sauku rahut Atau Nabe cati guling Becati guling Apa sih Mesin tembur Tapi kan metal Metal juga Itu komunikasinya Akan berjalan Dengan bagus Katanya Dari segi Genre musik Yang didengarkan Bersama Pasangan yang mendengarkan Genre musik Klasik rock Oldies Jazz Country Atau musik folk Menilai hubungan Jauh lebih bahagia Katanya Jadi Namun kebahagiaan Dalam hubungan Kembali lagi Pada masing-masing Pasangannya Iya lah Berarti Dengan kata lain Tidak ada hubungannya Dengan kenara musik Gimana sih ini Karena kan balik lagi Ke pasangan Tapi dari Segi genre musik Didengarkan bersama Pasangan yang mendengarkan Genre musik Rock Tadi jazz Terus Country Valk Valk Lebih Jauh lebih Bahagia Keliatannya Keliatannya Karena kan Kalau misalkan Datang ke konser Musik jazz Atau musik Valk Berdua Itu kan bisa Menikmatinya Sambil Pelukan dari belakang Tapi kalau dua-duanya Musik rock Gimana Musik metal kan susah Headbang luar Asli Beat on Beat on Slam dance Slam dance Nih Gak enam Patajong Tajong Oh bener Bener Kerusuhan Kerusuhan Asli Gak ada romantisnya Pogo Bersambutnya Pogo Jadi Ya Tapi itu sih Catatannya Pasangan yang memiliki Selera musik Yang Mirip Sinkron Itu komunikasinya Akan berjalan dengan baik Jadi bisa memilih pasangan Buat sobat PR Jadi bisa memilih pasangan Lewat genre musik Makanya kalau misalnya Lihat di dating app Ada tuh Ditulisin ininya Apa namanya Playlist Spotify nya apa aja Biar Oh kamu suka dengerin Last Child juga Kalau saya kemarin ada Di dating app saya Kan ada Muhammad Eh Muamar ZA Itu karena Ngaji Anjay Jenggerin playlist nya Murotaw Ngaji Muamar ZA Murotaw Eh Tan Lihat keliatan religius Jenggerna religius Ya akan Ngilmah Itu yang kedua Itu yang ketiga Eh yang kedua Sekarang yang ketiga Nah ini Mendengarkan musik Bisa Meredakan Stress Jadi kalau anda lagi stress Bisa Salah satu pengobatannya Atau salah satu pelariannya Adalah mendengarkan musik Karena mendengarkan musik Dapat memiliki efek Yang sangat Menenangkan Buat pikiran dan tubuh Terutama musik Yang berirama lambat Dan menenangkan Ya 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 Kayak Novo Amor Ya terus apa Nampaknya Siguros Siguros Wah Siguros Siguros bukannya agak Saikadulip itu Tapi menenangkan musiknya Atau Post Rock lah Kayak Under the Big Bright Explosion in the Sky Anjay Itu menenangkan Carapal kawe Eh Orang genre musik Saya Genre musik itu Sampai ada nama musiknya Nama bandnya Hun Hurtu Itu ada Dari Kongo Gitu Sama Tinariwen Itu ada Nah jenis musik Nah ini agak berbeda nih Selera musik saya sama Kamal Kamal tadi Apa Tadi sebutnya Siguros Siguros Terus apalagi Hun Hur Huy Apa Hun Hurtu Hun Hurtu Bener searching nanti ada Hun Hurtu Kalau saya kan musik-musiknya Denunung CS Oh itu Melayu ya Orkes Denunung CS PHB berarti ya PHB Terus pancaran sinar patromat Bener-bener Gitu Tapi Katanya jenis musik seperti ini Memiliki efek positif Yang tadi ya Yang musik-musik yang menenangkan itu Jenis musik seperti ini Memiliki efek positif Pada fungsi psikologis Yang bisa Memperlambat Denyut nadi Dan detak jantung Selain itu Fisiologis Ya fisiologis Fisiologis Bener Selain itu Musik juga menurunkan Tekanan darah Serta menyeimbangkan Tingkat hormon stres Nah Kayak musik-musik Iya menurutnya Klasik juga mungkin Menenangkan ya Musik klasik Teneh ne 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 Neneh ne Pour Elise Neneh ne ne Itu kayak Kayak Bubaran Apa Sekolah Itu karena di kitanya Dipake Dipake Di Bramedia Betul Yang bener Iya kan musik-musik Yang menenangkan Sama Lagu Ini apa namanya Kenny G Kenny G Itu lah Saya marvin ke hapa Liriknya tuh Tapi kalau saya musik Yang enak Kalau misalnya Lagi pusing Pengen Pengen aja santai Dengerin Pink Floyd Oh Pink Floyd Baris setun Antwa Baris setun Saya kenali Kata nges Kalau saya Dengerin ini Kalau lagi Stres Banyak beban Hidup Saya dengerinnya Iwan Fals Anjay Judulnya lagu satu 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 Bukan itu Karena di liriknya ada Tenang-tenang Seperti karang Sebab Masalah Seperti Persoalan Eh persoalan Apalah gitu Tenang-tenang Seperti karang Sebab Yang bener Yang bener Sok Sok ditungguin Udah itu aja Sudah itu aja Itu dia tadi Tiga Ah jeng batuk Dia air Keren ngomong Itu dia Tiga fakta Dari Kamal Ocon Yang membuka Wawasan musik Betul Wawasan musik Kamal Ocon Udah Kayak Band Seleo Acik Band Seleo Pokoknya Kalau misalkan ada Media-media yang butuh Jurnalis musik Kamal Ocon Udah Paling cocok Dia Dari tahun ke tahun Juga Dari Pink Floyd Sampai Jaman sekarang Blackpink Blackpink Pink Floyd Jaman Blackpink Emang se-genre Se-genre Psychedelic Semoga menjadi Wawasan baru ya Meskipun tidak penting Ya Oke Mal ada apa aja nih Yang rame Di beberapa Di seminggu kebelakang Seminggu kemarin Banyak sih lumayan Banyak ini Yang paling Anget mah Timnas coy Timnas Betul Timnas yang gagal Melenggang ke Olimpiade Bukan Atau udah belum Itu mah Ya kan gagal Tapi Achan Belum Belum Itu mah nanti Ngalaman Guinea Oh belum Masih bisa Masih ada harapan Masih ada harapan Itu mah Cuman kemarin Kalah Di perebutan Posisi ketiga Piala Asia Oh yang itu Otomatis lolos Gitu Ke Olimpiade Ke Olimpiade juga belum Itu te Ini apa namanya Playoff Oh playoff Ngalaman Guinea Makanya baca berita Gak Gak saya pikir Timnas kemarin Kalau menang Itu udah otomatis Masuk ke Olimpiade Makanya jangan mikir Bisa Gak kan bener kan Bisa lolos ke Olimpiade Bisa gitu Tapi kalau salah Masih ada satu Nah gitu Ya itu playoff Lawan Guinea Ya playoff Gak yang saya baca Gak gitu Kalau juara tiga juga Bisa masuk Kalau misalnya Bisa gitu Iya Kemarin aku bacanya Gak gitu Kalau juara tiga Bisa masuk Pikiran rakyat bukan Iya pikiran rakyat Pikiran rakyat Ditulisnya juga gitu Kalau misalkan Timnas berhasil Juara tiga Bisa masuk ke Mister DIY Ya pokoknya Timnas kemarin Mengalami kekalahan lah Iya Dan apa namanya Ya wajar netizen Banyak yang kecewa Cuman ada yang jadi sorotan Apa tuh Yaitu ke si Marcelino Therigan Oh bener Karena Marcelino Di permainan kemarin Katanya Egois Egois Banyak Apa Ngucak-ngocek Ngucak-ngocek Terus apa namanya Di luar kotak penalti Nendang Terus Harusnya bisa diumpan Harusnya bisa diumpan Mirip kayak waktu nonton Si Insigne Insigne Ya di Piala Eropa Oh Liga Italia Oh Italia Yang akhirnya juara kan Awan Inggris Nah mirip kayak gitu Kayak apa namanya So penting gitu Tapi Apa namanya Bisa dipahami karena Marcelino Ferdinand kan umurnya masih 19 tahun Garang muda bergelora coy Betul Jadinya Apalagi itu kan dalam keadaan Tertinggal 2-1 Jadi memang Harus mengeluarkan Kemampuan terbaiknya Iya Jadi tendangan Itu teh Nama jurusnya Tendangan siapa tau Siapa tau masuk Siapa tau masuk Siapa tau juga Ngabang Nah Seringnya mah ngabang Seringnya ngabang Seringnya ngabang Dan ini jadi Apa namanya Di hujat Habisan Karena dia juga bikin story Ya bikin story Di instagramnya Negara lucu Padahal kan memang lucu Emang lucu Kenapa orang-orang pada marah Kan emang negara kita Malu lucu Memang lucu kan Begitu Nah ya Buat Para pecinta sepak bola Ya boleh lah Kalau misalnya Meluapkan kekecewaan Tapi ingat lagi Kalau Marcelino ini Masih Muda Ya kalau misalkan Dia ngerasa Ya namanya Anak muda Terus dicecer terus Sama netizen Takutnya kan mentalnya Jadi down Terus kalau misalnya Dia bereaksi juga Gak apa-apa Biarin aja lah Ngaran lagi buddha Iya tuh Kitanya yang harus Dewasa sebagai netizen Anjay Itu dari Timnas Timnas Ada juga yang kemarin Huru haramai itu Soal KIPK KIPK Kartu Indonesia Pintar ya Itu ya Kartu Indonesia Pintar Kak Kuliah Ternyata Jadi memang katanya KIPK yang kemarin Itu banyak salah sasaran Banyak penerima KIPK Yang dari media sosialnya Khususnya Instagramnya Head on Betul Punya Macbook Punya iPhone boba Iya betul Dan malah katanya Ada yang sampai ke Bangkok Tapi Dia jalan-jalan ke Bangkok Tapi Penerima KIPK Nah itu dia Itu jadi kontroversi Karena Netizen Berapa namanya Berasumsi kalau Masih banyak Mahasiswa lain Yang membutuhkan Yang jauh lebih membutuhkan Tapi ya jadi juga Jadi juga ada yang kontra juga Ya tidak apa-apa lah Penerima KIPK Punya boba juga Kan HPnya Nggak harus Asia Hidayah Benar sih Benar sih Punya Macbook Nggak apa-apa Itu daripada Pakai board Masa harus gitu Pakai board Pakai whiteboard Iya Tapi cuman ya itu Apa namanya Ada yang Orang-orang yang pro Adalah orang yang memikirnya Gini Emang kalau misalkan Penerima KIPK Harus miskin banget Yang makan Sehari makan Tiga harinya puasa Gitu ya Kan tiap hari tetap harus makan Iya Cuman ada juga yang Ya kalau misalkan Emang kondisi Finansialnya udah membaik Udah Udah bisa Mengeluarkan uang Untuk har-har Yang sifatnya tersier Ya harusnya sudah dihentikan lah KIPKnya Mengundurkan diri Karena lebih banyak Orang juga yang masih membutuhkan Iya Karena ada beberapa juga yang Dia penerima KIPK Tapi dia teselebgram Nah benar Kan kamu mendapatkan endorse Yang followernya sudah Seratusan ribu malah Iya Gimana sih kamu Emang mentalnya Mental miskin aja Kamu malah Dan ini juga harusnya Yang dikritik adalah Instansi yang Mengurusnya Ternyata Banyak yang miss kan Iya betul Background checknya seperti apa Kan itu yang harus dipertanyakan Harusnya dari awal Sudah di Ada background check Ya kalau misalkan Emang tidak Fit and proper Nggak usah Alihkan Jangan sampai ada Orang-orang titipan Tapi nitip Nah Kenapa KIPK ini Tidak masuk ke adik saya Jadi saya tidak harus Membiayai Karena mungkin Gusman nggak bisa nitip Tidak ditipin ke saya Jadi mohonlah Diperhatikan lagi Supaya Penerima KIPK ini Bener-bener Yang membutuhkan Betul Seperti adik saya Saya dukung Terus apa lagi Yang ramai selain itu Becuk Oh Becuk Itu kemarin ramai tuh Gunjang-gonzing Iya tuh Ada Beberapa Apa namanya Komplainan dari masyarakat Yang pertama itu Yang Review mainan Bang Medi Ya yang koinnya hilang Saya Indonesia Ngegubrokin koin Iya bener Koin cocokan deh Asli Karena koinnya ini Dari apa Megatron ya Megatron Koinnya memang Langka di dunia Karena katanya Kalau misalkan koinnya hilang Nanti beneran diserang Sama Megatron Bener Dan harus mencari Keberadaan Bumblebee Nah itu Jadi Produsen mainan Menawarkan Apa ya Orang Salah satu Influencer Mainan di Indonesia Untuk mereview mainannya Untuk pertama kali Jadi di Indonesia Cuman dia tuh Yang punya Yang punya Nah dikirimkan lah Dari luar negeri Ke Indonesia Tapi tertahan di Beacukai Beacukai Gitu Padahal itu Bukan beli Gitu Untuk direview aja Iya Dihibahkan Kenapa Apa namanya Dipersulit gitu Dengan tagihan-tagihan Dan semacamnya Karena sebelumnya juga Sebelum ke Megatron Koinnya hilang Ini yang sempet teramai itu Sebenernya SLB Iya ternyata Sudah dua tahun Ternyata Jadi sebuah SLB Mendapatkan bantuan Dari mana Dari Korea Dari Korea Dikirimkan BTS Dan juga Blackpink Untuk Oh enggak Ini untuk Ini Apa Alat baca gitu Atau apa Oh gitu Yang guna netra Kalau tidak salah Keren Dikirimkan untuk Hibur Iya Bantuan lah Untuk SLB tersebut Iya betul Alat bantu Alat bantu Ditahan Oleh pihak Beacukai Selama dua tahun Dua tahun Tidak diurus Viral kemarin Barulah dibantu Baru dibantu All clear Nah gitu kan ya Ini masukan konkret Tapi tidak apa-apa Karena Beacukai terbaik Terbaik Akhirnya kan Si aturan lamanya Kembali lagi Iya sekarang udah Kayak Dulu lagi ya Udah kayak dulu lagi Saya kurang Kurang apa ya Kurang Mengerti Karena Tidak pernah ke luar negeri Iya tadinya juga Saya mau cuma Aturannya ribet Ah gak jadi Iya betul Gara-gara Beacukai saya Ke luar negeri Saya tadinya Mau ke Skandinavia Asli Saya juga tadinya Mau ke Siara Leone Siara Siara Leone Mau ketemu sama Ketua Boko Haram Apa temannya Boko Haram Itu mah ini Separatis Kelompok teroris Siara Leone Tapi ya Apa namanya Yaitu Hal-hal lucu Di negara ini Sebetulnya ya Makanya ketika Tadi Marcelino Bikin IG story Negara lucu ya Memang lucu Ya memang lucu gitu Kita mah sebagai Masyarakat Ketawain aja lah Yang begitu Sambil Menikmati kehidupan Karena kalau misalkan Terus kita dipusingkan Dengan masalah-masalah yang ada Kapan kita menikmati hidupnya Hidup hanya sekali Bro Yolo 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 tuh You only live once Anjay Hidup cuma sekali Satu kali Jangan pikirkan lagi Jangan lagi Karena tugas kita sebagai penonton Ketika ada badut Kita tertawa aja Betul Anjay Nah salah satu hal Biar kita tidak stres Adalah Menghibur diri Dengan datang ke konser-konser Karena kan sekarang mah Lagi musim konser coy Konser Konser Karena memang beberapa tahun ini Juga rame ya konsernya Iya rame Beberapa bulan ke depan Kan bakal ada David Poster David Poster Tukang poster aja Yang biasa di Dewi Sartiga Yang tulisan ujungnya Gunung Cloud Itu maka datang ke Indonesia Buat pameran poster Ya bener David Poster Tapi David Poster Ngarahnya David Poster Kamu gak tau David Poster Astagfirullahaladzim Diatanya Ayaknya yayan pamplet David Poster Yayan pamplet Aset Sablon Semua ada dipercetakan Oh jadi David Poster ini seorang Musisi Musisi Dia biasanya Lagunya lagu-lagu Instrumental Piano Lagu Dia bikinin lagu buat orang lain Salah satu karyanya juga kan Dinyanyikan oleh Brian McKnight Bener kan? Ya bener Brain McKnight One last cry Pernah denger lah Namanya si Brian Eh ternyata si Brian McKnight Oh apa Kayak ketetangga ya Si ini yang lagu One last cry One last cry One last breath Tau one last breath Saya tau Creed itu Creed itu emang beda Terus Marry your daughter I'm gonna marry your daughter Make my wife Itu asyuk eh lagu-lagu Beginilah Kalau hidup anda jauh dari cinta ya Tidak tau Brian McKnight Aneh banget Nah itu Bakal dateng ke Indonesia Bulan apa? Bulan Juni Bulan Juni ini ya Ya betul Bulan depan berarti Iya bulan depan Sebulan lagi Terus selain itu juga Yang kemarin sempet rame Adalah konser Silauan Seven Oh ini rame banget Rame ini World ticketnya juga Susah Udah dapet tapi anda Enggak Enggak dapet Kak Tupi kan anda sebagai Sela Gang Wih Sela Gang Pisahan saya mah Ya Ini tuh Lumayan apa ya Lumayan Antusias sebetulnya Menyambut ini Karena Limited gitu Emang berapa Sepuluhnya beberapa kota saja Oh iya bener Katanya di Jawa juga Cuma Bandung ya Hanya 5 kota Iya dan di Pulau Jawa itu Hanya di Bandung Jadi pasti Sepulau Jawa itu Datangnya ke Bandung Pada saat nanti Konser Kalau ada yang mau Nyensus orang Jawa Ada berapa aja Datang ke konser Silauan Seven Karena pasti bakal datang disitu Semua Di Panaruban Iya betul Pasuruan Dari Kelaten Dari Nganjuk Nawi ada pasti Nawi Dari Temanggung Temanggung Semua pasti bakal datang Kumpul di Bandung Ini kan judul Konsernya itu adalah Tunggu Aku Di Itu kan dari Salah satu lagunya Oh Tunggu Aku Di Jakarta Kalau di Bandung Tunggu Aku Di Bandung Bandung Berarti apa aja tuh Lima kota itu Bandung Jakarta Kan tadi Pulau Jawa Oh iya bener Bandung kan Jawa Bandung Nganjuk Pekanbaru Medan Bandung Dua lagi Makassar Satu lagi Brunei Bagan si api-api Bagan si fire-fire Samarinda Makassar Pekanbaru Medan Bandung Samarinda Makassar Medan Pekanbaru Dan di Bandung Jadi kemarin sempet Award ticket yang di Bandung Di Bandung Iya Tapi yang di kota lain juga Penjualannya barang juga gitu Enggak beda Satu hari Satu hari Kita tau sendiri lah Kalau si Lawn 7 itu sebesar apa Iya band yang sangat besar Iya dan Kayaknya Untuk di tahun ini mah Banyak orang yang relate sama lagu-lagunya si Lawn 7 Menembus segala generasi si Lawn 7 mah Meskipun dulu di tahun-tahun awal muncul di industri musik Indonesia Di Bandung agak sedikit kesulitan mendapatkan tempat Iya katanya sepi dulu ya Dulu mah jamannya Bandung tuh lagi musimnya band indie Jadi orang-orang tuh lebih memperhatikan band ini daripada main screen Apalagi band Bandung yang underground kan banyak ya Underground atuh Oh sendal jepit Sendal jepit Mawar berduri Ada Mawar berduri Ada Mawar berduri Kuburan Kuburan Enggak dong Oh enggak Enggak tuh kuburan Cukimai Saya enggak tau aja tuh Ah itu mah Pokoknya band-band underground lah Underground Jadi memang di Pupen 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 9 bullet 9 bullet Bener 9 bullet Terus Pure Saturday Pure Saturday Itu bapak indie Ya betul Pas band Pas band Jeng 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 Jengah Jengah Pokoknya jeng ah saya tewih Betul Nah tapi dulu Apa namanya Seiring berjalannya waktu Penerimaan terhadap Silent Seven Semakin luas Dan menembus Batas-batas generasi Sekarang kan Mungkin Yang baru 20 tahun 19 tahun Enggak ngalamin kan Dulu dengerin musiknya Iya Tapi sekarang Dia rela-rela juga Pasti dateng Nonton konser Silent Seven Ada satu Lagu Silent Seven Yang mana suka gak Dan Kurang Wah Apaan aja Tahu Ngkul Dan Dindun Kalau saya Anugerah Anugerah terindah Yang pernah kumiliki Anugerah berkah Ya bener Anugerah terindah Yang pernah kumiliki Betul Nah kalau saya mah Sama ini gue Saya mah Kisah klasik Oh kisah klasik Kisah klasik Klasik banget Saya lihat Dengar Dan rasakan Lihat Dengar Dan rasakan Sama Mari Bercinta Mari Bercinta Mari Bercinta Mari 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 Bercinta Ini ya Mari Bercinta Mau orang kasih Iya bener Tapi Silent Seven juga ada 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 Mari Bercinta Bagus itu Jadi konser Silent Seven ini Kemarin war tiket Dan dalam waktu sekejap Sold out Berapa ribu yang dijual Yang dijual cuman berapa ribu Pokoknya ribuan lah Ribuan Ribuan hari aku menunggumu Jutaan lagu tercipta untukmu Gitu ya Ya selamat lah buat temen-temen yang Kebagian tiketnya Dan yang belum kebagian tiket Ya Sudah terima nasib aja Karena ternyata Tiket yang sudah dibeli Tidak bisa dipindah tangankan Apa tidak bisa ya Gak bisa Jadi tidak ada calon Tidak ada calon Tidak ada yang bisa WTS WTB gitu Harusnya 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 gak ada calon-calon yang berkeliaran Betul Karena takutnya nanti merugikan yang Seperti kemarin konser di Coldplay kan Banyak calon juga Banyak calon Sudah ngeluarkan duit gede Tidak bisa nonton Dan calon-calon itu Biasanya dapet tiket nyate Buat dijual Dapet tiket Dari Oknum yang dikasih Gratis Dikasih ke calon Oh iya Karena waktu stand-up fest Begitu Oh iya bener Jadi udah Sudah mempunyai Peripas masuk Dijual Peripas Iya Orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Asli kebangetan Pengen duit nyate Mau berkah Asli Terus selanjutnya Selain konser Silahuan siapa Ada konser apa lagi Ini ada konser Mini Loli Cafe Allahu Akbar Sahaya tegus Kita lihat tiktoknya Lihat tiktok Bojela 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 Kocela! Nau sih! Kocela! 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 Udah! Haaah Iku nau sih Jadi! Ditek Kocela! Hahaha Hahaha JT kan bisa nyebut Kocela Gak tau! Gak tau saya gak ngerti makhluk dari mana Terus kenapa dia tiba-tiba nyanyi Tiba-tiba bikin Mini konser Kocela Karya sebelumnya apa Saya juga tidak tau, tapi KOCELA! Hahaha Sehingga Nusjeto malah kena harap Kocela! Hayang minum Kocela Hahaha Megat angkot Kocela! Megat angkot! Ya Allah, tapi memang Apa namanya rame nya di Ini sih, di Tiktok ini Teh Seleb Tiktok! Sekaligus owner dari Loli Cafe Mengadakan mini konser Ya betul! Loli terkenal antaran konten mini vlognya di Tiktok Namun ia juga memiliki suara yang bagus untuk Melakukan mini konser di kafe-kafe di sejumlah daerah Nah Selain itu, ia juga terkenal saat menyanyikan lagu Agnes Monica yang berjudul Matahariku Dengan nada yang tinggi Di sisi lain, Loli sering menyebut konser musik yang setiap tahun diadakan di India Di India Oh India, California India, California dengan mengundang banyak musisi ternama di dunia Wah keren juga! Sampai ke California Orang Indonesia berarti Orang Indonesia nih Tapi ke California dan India ini Teh kayaknya Iya Tapi di sananya, konsernya Kocela-Kocelaan juga Gak tau, kayaknya sama aja Kocela-Kocelaan Saya juga gak terlalu mengikuti Tapi agak, ini juga ya Agak kaget juga Matahari-Matahari Yang Agnes Gimana So? Matahariku berteranglah Salah ini Lagu Ini nih Oh sempet kok ini Oh Bolemah Matahariku Bolemah Matahariku Suara Agis Sampaku Aku sedih Menanggap Jilang menutupkan kumum Oh Bucapat Matahariku kuisi tentang hidupmu ketemu 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 selain Coachella, Coachella betul, tapi kalau misalkan dengerin suaranya mah mirip kayak Agnez Monaco Monika Monika Monaco Monaco mau Perancis tapi itu mungkin karena badannya yang kecil tapi suaranya suaranya melengking itu tadi mini loli kape nah ini selanjutnya ada Les Serafim gold band asal Korea Selatan dituduh lip sync di Coachella 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 deh woy ini soal Coachella lagi Coachella jadi penampilan ini benar dibacanya Les Serafim di Coachella 2024 menuai banyak komentar dari netizen Korea meskipun Les Serafim banjir pujian dari penggemar internasional atas kemampuan mereka bernyanyi live banyak netizen Korea yang tidak terkesan nah soalnya terlalu jelas latar musik dibandingkan suara vokal asli mereka tapi meskipun begitu salah satu personil Les Serafim Sakura menanggapi kritikan tersebut dia menuliskan pernyataan dalam bahasa Jepang melalui platform Weverse eeeh tokopedia eeeh jadi dia nulis ini pernyataan dalam bahasa Jepang di platform Weverse menurut Sakura eeeh standar penyanyi mungkin berbeda bagi setiap orang dan dia merasa sudah memberikan penampilan terbaik bersama rekan personilnya eeeh digadang-gadang menjadi penerus Blackpink di Coachella di Coachella di Coachella Coachella oke padahal nanti saya doakan hmmm tadi Lili Mini Loli Loli bisa tampil di Coachella ya betul ya betul bersama Les Serafim nantinya bersama Les Serafim lip-sync hahaha iya 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 eeeh apa namanya saya kurang paham juga kalau sama si Les Serafim ini tapi memang salah salah satu netizen paling beringas itu adalah netizen Korea betul eeeh ini apa yang bawa-bawa light stick hahaha iya betul iya betul bawa light stick karena eee netizen Korea itu kalau misalkan dia kecewa sama artisnya itu bisa dia rudal hah Korea Selatan hahaha korea Utara iya korea Utara Kim Jong Un Kim Jong Un iya Coachella luar hahaha Lili Serafim itu tadi yah eeeem saya yakin beberapa dari Sobat PR udah mengantongi tiket eee konser-konser yang bakal didatangin karena di Bandung juga selain yang silangcepan itu ada konser lainnya juga kayak di Sumabah apa sih? di Sumabah katanya bakal ada konser juga itu eee Sumabah Jazz Sumabah Jazz sama ini ini gede bagai festival jazz gede bagai jazz festival coba di gede bagai ya jazz jazz kuah hahaha iya harusnya gede bagai itu ada thrifting festival gede bagai jazz tidak ada sejarahnya gede bagai dengan jazz hahaha kalau jazz pernah tapi dimana sih di gede bagai nya? di Sumabak Sumabate Sumarekon Bandung oh Sumarekon bener yang baru itu ya iya Sumarekon mengadakan jazz jazz gede bagai jazz datang produk tripping yang di pasar hahaha hahaha actually bakal mendatangkan Frank Sinatra iya iya Frank Sinatra semawat meren iya iya betul Indonesia incognito incognito enggak enggak gitu siapa aja asa incognito afgan kalo gak salah enggak bukan penyanyi jazz iya kan jazz afgan nya bisa jazz hayat hahaha hahaha percaya aku takkan kemana-mana tapi pas lagi jalan liat poster gede bagai jazz festival hahaha yang seri wah ada indra lesmana indra lesmana indra lesmana yang di jawa perambanan jazz sekarang di gede bagai jazz betul hahaha nanti salah satu penampilnya kan ada yang tampil di aljabar juga nanti hahaha sambil salat zuhur di aljabar salat zuhur nanti disana salah satu artisnya tapi memang gede bagai mungkin diarahkan akan menjadi pusat bandung karena sudah ada aljabar dan Sumareko betul nanti memang bakal jadi metropolitan gede bagai temua banyir deh mudah-mudahan anger jika hahaha ya sudah lah itu aja yang bisa kami hadirkan di tengah-tengah kamu ya sobat PR silahkan nikmati masa-masa apa ya ini berarti 2024 tinggal 6 bulan lagi berarti nih masih banyak konser-konser yang bisa kamu datengin ya silahkan dipilih aja konser yang sesuai dengan selera kamu asalkan jangan sampai pulang dari konser jadi gak happy kan udah keluar duit bener jadi bisa jadi dengerin musik dengan dateng ke konser-konser adalah bagian dari rap relaksasi bener dari kepenatan-kepenatan kerja healing healingnya kamu gitu ya sok udah saya juga nanti bakal nonton konser atau bisa jadi ajang silaturahmi dengan kawan-kawan yang sudah lama gak ketemu ketemuan di konser kan bisa ya bener-bener tapi tetap hati-hati safety first anjay safety first juga naik motorway ya bener harus safety karena banyak juga kejahatan yang terjadi di konser-konser musik yes satu konser yang pengen mana datengin sebenernya kemarin Novo Amor pengen nonton cuma telat informasinya jadi saya gak dateng gak tau lah gitu tau-tau eh isu konser iya 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 bener bener iya kan ini siistri kan udah ini siistri udah meninggal Toto Tewel udah oh iya gitu oh masih ada Toto Tewel basisnya ini apa God Bless iya basisnya Donny Fatah iya Donny Fatah udah meninggal gitu belum masih ada Renra lah nukis meninggal iya betul Pes Renra gitu oh jadi kan Tata dan Ion Falls ya kalau saya pengen nonton Dul Sumang Dul Sumang Dul Sumang konser gede gitu konser tunggal konser tunggal tunggalnya seorangan tapi memang mudah-mudahan sih jadi karena kan sekarang lagu-lagu Dul Sumang lagi lagi naik lagi kan mudah-mudahan ada pikiran ada niatan Kang Dul bikin konser bikin konser lah di ini apa namanya di Siliwang itu wah seribu penonton penyanyikan iya di nalamunan barang witing ukur iiii pasti ngalih ya kita ngara-ngari iiii iya 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 kalau gitu terima kasih buat Sobat PR yang sudah menonton konten episode kali ini kita bakal ketemu lagi di konten episode mendatang saya Gus Mancigi pamit saya Kamal Ojo pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ditutup oleh kata-kata hari ini dari Kamal Ocho musik mengapa musik ada di dunia karena Tuhan sudah menciptakan telinga maka bangkitlah nada-nada pada dada wais bangkitlah nada-nada pada dada lahirlah irama-irama pada jiwa yang nestapa tapi meskipun musik tidak bisa mengubah beras menjadi nasi setidaknya bisa menggerakkan kita untuk ngelewat hahaha 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 oke kalau gitu dadah cool dan encountered dari Terima kasih.